YAYASAN PEDULI PESANTREN Bantuan secara simbolis dilakukan oleh pengurus YPP kepada perwakilan pengurus Pondok Pesantren Asalamiah. Bantuan ini akan digunakan untuk rehabilitasi sarana pendidikan hingga pemberian beasiswa kepada santri-santri yang berprestasi. Insya Allah juga akan berkelanjutan dalam pengertian pembinaan dan segala macam. Supaya memang visi daripada YPP, terutama Pak Hari Tanu itu membantu pesantren kecil. Kita ini membantu pesantren kecil, kita peduli kepada pesantren kecil. Kita memang sangat memerlukan sekali, sangat berharap. Kalau di sekolah, di pesantren lain mungkin kekurangan lokal. Kalau kita lokalnya banyak, cuma lokalnya tidak memadai. Yayasan Pondok Pesantren akan terus mengawal dan berkontribusi untuk membangun pesantren kecil yang ada di Indonesia yang belum pernah tersentuh sehingga menjadi lebih baik. Dari Serang, Banten, tim Liputan MNC Media melaporkan.